Intro Garo Seri Laksana Karena ternyata tidak hanya memperbarui tampilan saja pada varian bodi terbarunya yakni legacy SR3 series Karena ternyata ada beberapa fitur tambahan baru pula yang ikut disematkan pada produk bodi-bodi terbaru ini Dan fitur tersebut bernama FUPS atau FUPS yang merupakan akronim dari fitur Front Under Run Protection System Tapi agar lebih mudah kita sebut FUPS saja ya Fitur satu ini sebenarnya bukanlah hal baru dan sudah banyak juga digunakan oleh pabrikan bis di negara luar khususnya di Eropa Namun nampaknya baru kali ini diaplikasikan di bis Indonesia dan pertama kali dihadirkan oleh karoseri Laksana Ungaran Lalu kira-kira seperti apa fitur FUPS ini dan apa kira-kira fungsinya? Simak video ini sampai akhir FUPS atau Front Under Run Protection System merupakan fitur penghalang atau pelindung yang terpasang di bagian depan kendaraan besar like nyatruk dan juga bis Yang berperang sebagai fitur keselamatan ketika kendaraan besar ini mengalami tabrakan dengan kendaraan lain Jadi penghalang ini biasanya berupa balok besi pelindung tambahan yang terpasang di bawah kaca depan kalau di kendaraan bis Atau lebih tepatnya ada di dalam dari bumper depan bis tersebut Fitur ini sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 lalu Dan yang pertama menggunakannya adalah pabrikan Volvo yang dipasangkan pada jajaran kendaraan truk keluaran mereka Yang tujuannya adalah ketika kendaraan besar seperti ini mengalami tabrakan adu kambing dengan kendaraan lain Maka mobil yang ditabrak tersebut tidak mengalami kerusakan yang parah dengan kata lain Tidak menyebabkan mobil kecil tersebut masuk ke bawah bagian depan truk besar ini Karena menurut data kebanyakan kecelakaan seperti ini menyebabkan mobil kecil tersebut tersangkut ke bagian kolong kendaraan besar Seperti ini karena perbedaan dimensi Oleh karena itu diberi besi pelindung yang berfungsi juga sebagai kerumpel zone pada kendaraan besar seperti ini Dan di waktu bersamaan juga piranti ini dapat melindungi komponen penting pada kendaraan besar ini saat terjadi tabrakan Karena di bagian bawah sini banyak komponen penting seperti steering, sistem pengereman dan masih banyak lagi Perkembangannya tidak hanya truk saja yang menggunakan fitur VOOPS seperti ini ya Karena banyak bis di negara luar sana juga yang sudah menggunakan piranti keselamatan ini Dan kini mulai diaplikasikan juga oleh karuseri Laksana Ungara Kabarnya fitur VOOPS ini kedepannya akan menjadi standar di bodi legasi SR3 series mereka Namun rencana ini masih bertahap dan untuk saat ini hanya beberapa tipe sasis dan model bodi tertentu saja yang sudah bisa menggunakannya Tipe sasis tersebut adalah sasis Kania K40iB, lalu Hino RM280, dan terakhir ada Mercedes-Benz OH1626 yang sudah bisa menggunakan piranti keselamatan ini Sedangkan sasis lainnya masih dalam proses perancangan oleh karuseri Laksana Selain itu, bis yang ingin dipasangkan fitur VOOPS ini juga dikenai biaya tambahan Mengingat proses perancangan, pembuatan dan pengetesannya tidak dilakukan secara sembarangan Dan kabarnya tes uji tabrak fitur VOOPS ini sudah menggunakan standar UNICE-R93 Jadi standar yang digunakan juga sudah sesuai dengan yang berlaku di benua Eropa sana Dan kabarnya pihak karuseri Laksana juga sudah berdiskusi dengan kementerian perhubungan mengenai piranti ini Tentunya dengan tujuan agar fitur ini bisa menjadi standar bagi kendaraan bis di Indonesia Namun tentu wacana ini membutuhkan waktu yang terbilang lama ya Oleh karena itu, untuk saat ini Laksana lebih berfokus untuk sosialisasi ke customernya Agar mereka dapat melihat nilai lebih dari fitur ini Jadi bagaimana menurut kalian mengenai fitur VOOPS yang disematkan oleh karuseri Laksana ini? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya Sekian informasi dari kami ke tombol subscribe bagi yang belum Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perpisahan Indonesia Terima kasih telah menonton!